Anda mau cerita sekisah ini Mungkin buat penyemangat kita Kalau cerita ini Menjelaskan bagaimana orang dulu Dekat banget sama Quran Kalau kita cerita banyak dah Sampai 7 ribu kali Kata sama Quran Ahmad bin Muhammad al-Muhdor denger kayak begitu Kagak terima, perempuan Masa gue kalah sama perempuan 8 ribu kali kata sama Quran beliau Ini ada satu kisah Anda lupa Ada satu kisah Begitu satu orang ulama Syekh tua Anda lupa nama beliau Syekh Abdullah bin Mubarak Kalau gak salah tau selain beliau Dalam perjalanan pulang Dari satu perjalanan beliau Di tengah-tengah padang sahara Padang pasir Ngeliat dari kejauhan ada bayang-bayang hitam Diperhatiin sama beliau Ini di tengah padang pasir Pemandangan coklat semua Liatin apa itu hitam-hitam dari jauh Diperhatiin, di deketin, di deketin Gak tau nya bukan bayangan Orang Perempuan Pakai burku, rapih Pakai cadar, ketutup Dilihat ini orang Kayak udah separuh bayak gitu Kayak udah ibu-ibu, udah tua Nenek-nenek Ini beliau Ngedeketin Assalamualaikum Assalamualaikum Wahaihamba Allah Begitu Perempuan ini menjawab Salamun qawlam Mirrabbir rahim Siapa yang diberi petunjuk sama Allah Dia kagak bakalan nyasar Siapa yang dibikin sesat sama Allah Gak bakal ada yang bisa nunjukin dia jalan yang benar Akhirnya beliau tahu Oh ini orang nyasar kali Lalu dia tanya Min aina wa ila aina curidin Ini ibu dari mana mau kemana Ibu ini jawab Subhanallah Asra bi'abdihi layla Minal masjidil haram Ilal masjidil aqsa Oh Dari masjidil haram Mau ke Al-masjidil aqsa Emang itu waktu Katanya Lagi bulan haji Lagi bulan haji Jadi orang pada pulang haji katanya Pulang dari Mekah ke Madinah Eh ke kampung masing-masing Ini rupanya ibu ini rumahnya di Falustin Udah Terus Laki-laki ini mengatakan Syekh ini mengatakan Ibu kenapa dari tadi saya jawab Kok nyawutinnya pakai ayat Quran mulu Kenapa kagak ngomong kayak orang biasa aja Kayak kita gitu kenapa Lagi-lagi beliau jawab pakai ayat Quran Ma yalfidhu min qawlin Illa ladaihi raqibun aci Tidak keluar satu kata pun dari mulut Kecuali kepantau semua Kecatat sama raqib dan aci Masya Allah Baik ibu Kalau gitu bagaimana Kalau ibu saya anterin Sampai ketemu rombongan ibu Atau jalan yang ibu tahu Saya ingin berbuat baik sama ibu Silahkan ibu naik tunggangan saya Saya akan jaga kehormatan Saya gak bakalan macem-macem Saya di bawah Saya tuntun tunggangan saya ibu naik Silahkan Siapa yang berbuat baik Dia bakal dapet kebaikannya Dan siapa yang berbuat jahat Dia juga bakal dapet kejahatannya Walhasil dia atau baca ayat yang lain begitu Akhirnya naik nih ibu Sambil jalan nih Sheikh tadi Kan bagaimana Ketemu orang ngomong kayak begini Kira-kira Masya Allah gitu Masya Allah kan Akhirnya Sheikh tadi nanya Alaki zawj Ngomong-ngomong Udah nikah ini ibu Punya suami bakal gak kira-kira Begitu Ini ibu jawab lagi Pakai hati Al-Quran Ya ayuhalladzina amanu La tas'alu an asya'a intubda lakum Tasukum Wahai orang-orang yang beriman Jangan suka-suka Nanyain sesuatu Yang kalau ntar dikasih tahu jawabannya Nanti gak enak dengernya Oh ya khair ibu Mohon maaf Kaga nanya-nanya yang macam-macam lagi Jalan nih ibu Terus panjang perjalanan Akhirnya ketemu satu rombongan Dan rombongan itu Ngenalin ibu ini Ada tiga anak laki-laki Masih pada muda-muda Begitu pada lari nyamperin Ini Sheikh kaget Siapa mereka ini laki-laki Yang nyamperin kamu siapa Ibu kenal mereka Apa mereka orang asing Saya khawatir nih Takut ini orang siapa Itu ibu jawab lagi Lidzakari Mithul Hadzil Unsayyain Walidzakari Mithul Hadzil Unsayyain Ayat tentang warisan Jatah warisan Anak laki-laki Dua kali lipatnya Anak perempuan Yang diajak ngomong Ulama Ngerti Bangsa kalau kita yang diajak ngomong Udah kaget nyambung Itu dari awal Udah kita tinggal Ngerti dah Ngerti nih ulama Masya Allah Oh anak-anak ibu Gitu datang Mereka ngedeket Semuanya ditanya Asma Ohum Siapa mereka Ya Yahya Kudil kitaba Bi kuwa Inna hadhal Fi suhufi Al-ula Suhufi Ibrahim Ma Musa Masya Allah Ketemu ahlanu Saharan Ketemu ahlanu Anak temuin Ibu ente sendiri Iya emang nyasar Kita juga ketinggalan Ini nyari-nyari Ibu Dari tadi Wahai para anak-anak Ini ibu ente Masya Allah Dari anak pertama Ketemu sama dia Sampai barusan nih Ini ibu ente Ngomong pakai Quran Ngomongnya Kagak pakai bahasa Sehari-hari Pakai Quran Jadi subhanallah Di Quran itu Semuanya ada Semua ada Cuma kitanya Kagak ngerti Orang yang punya ilmu Dikasih lebih Yang sama Allah Itu dia Ada miliaran fitur Di Quran Dia bisa pakai Ibarat kita nih Kalau pakai handphone Apple yang paling mahal Berapa duit 14 juta ya Apa tuh Romex Berapaan Coba kasih Membocah Yang biasa pakai Android Itu banyak fitur Yang kagak pakai Sama dia Cuma menang Mahal doang Itu misalnya Paling buat selfie Selfie Whatsapp Udah begitu doang Tapi kalau orang Yang mengahli IT Dia punya ilmu Banyak hal-hal Yang bisa Dia bongkar Dari situ Dia bisa bikin ini Bisa bikin maju Semua begitu Quran juga begitu Katanya Mafarot Nafil kitabi Min syai Di Al-Quran Mau cari apa aja Semuanya ada Mau cari apa aja Ada Mau cari apa aja Ada di Al-Quran Jadi Kalau orang emang Udah nyampe gitu Ilmunya Kita emang Memang Baru denger-dengar Ceritanya doang Kayak begini nih ya Nyampe katanya Akhirnya Ini syaih nanya Sama anak-anak tadi Ini ibu ente Sama anak doang Begini dia Karena anak orang asing Mungkin jaga-jaga Begitu Supaya anak gak macem-macem Atau sama ente juga Anak-anaknya Kalau ngomong Kayak begitu Di rumah Bagaimana ini ibu Ngomongnya Itu anak-anaknya bilang Ya syaih Ini ibu kita Setiap hari Amak kita Bukan mantum doang Amak kita Kalau ngomong Pakai ayat Quran Dari kapan itu begitu Muntu Salah Udah 30 tahun Ibu kita nih Kayak begini 30 tahun Kalau ngomong Anak-anaknya pakai Quran Bukan apa lagi Udah Udah mendarah daging Kalau dibilang manusia Quran Itu dia orang itu Salah satunya Wakathir banyak Hatam sekali Isya berjamaah Subuh berjamaah Dah lebaran Makan kue kacang Udah enak banget Udah ya Pakai baju baru Takbiran Jangan sampai gitu Udah terawih Kagak Lebaran Sholat paling depan Udah sampai Alhamdulillah Amin Sari Terima kasih